Intro Di kantor Dinas Pendidikan Kota Batam, Kepulauan Riau, hari ini sejumlah orang tua nampak melakukan pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan anaknya pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Untuk jadwal pra-pendaftaran PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran Baru 2018-2019 di Batam adalah SD dan SMP rujukan dimulai sejak tanggal 25 hingga 27 Juni 2018. Sedangkan untuk SD dan SMP zonasi berakhir hingga tanggal 4 Juli 2018 dengan jam pelayanan mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sementara untuk pendaftaran dilakukan di sekolah yang diinginkan. Pendaftaran untuk SD dan SMP rujukan dimulai sejak tanggal 26 hingga 28 Juli 2018. Sedangkan untuk zonasi dimulai pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2018 dengan jam pelayanan sejak pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Hairul, salah satu warga yang akan memindahkan anaknya untuk bersekolah di Batam, mengaku sudah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan. Sebelumnya anak Hairul menyelesaikan pendidikan SD-nya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya datar dari kemarin dari kampung, terus pindah ke sini. Jadi sekarang mau lapor ke Dinas Pendidikan di sini. Kita disuruh dari Dinas Pendidikan dari Bukit Tinggi, kalau sampai sini katanya lapor sini dulu, nanti apa yang ada di sini nanti kita dihapain. Mau masuk kelas berapa anak? Mau masuk kelas 1 di SMP, Pak. Ke mana, Pak? Ke sana SMP 16, Pak. Berapa di SMP 16, Pak? Nilai terundah yang ditunuh. Kalau kemarin pernah dicoba ke sana itu ditanya itu nilai paling bawah itu 80. Untuk pendaftaran peserta didik baru tingkat SD dan SMP di kota Batam, akan menggunakan konsep sistem jonasi wilayah, yaitu konsep yang menggunakan basis wilayah, bukan administrasi. Artinya, PPDIB tahun ini memprioritaskan anak-anak lingkungan sekitar sekolah berdasarkan lokasi, bukan berdasarkan administrasi. Dari Batam ke Pulau Nriau, Andri Sofian, Tirbata TV. Salam Tirbata. Terima kasih telah menonton!